Halo, sawadika. Kembali lagi di channel TKS. Hari ini aku mau nge-review film BL Thailand lagi, yang lumayan udah lama tapi akhir-akhir ini jadi hangat lagi. Yap, film ini berjudul My Bromance atau Pishai My Bromance. Rilis pada tanggal 20 Februari 2014, film yang bergenre romance drama ini distradarai oleh Nica Pom Cainun dan diperankan oleh dua fluk, yaitu fluk terapat sebagai golf dan fluk pongsaton sebagai bank. Waktu-waktu tentang film ini aku bakal kasih tau di akhir setelah review, jadi tonton video ini sampai habis ya. Dan jika kalian suka sama video ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, seperti biasa aku bakal nge-review segaligus penjelasannya. Di awal film ini terlihat seorang pria duduk dan di sekitarnya terlihat berantakan. Dia seperti sedang memperbaiki sesuatu. Kemudian dia melihat ada yang datang siapa lagi yang dia tunggu. Dia berlari menghampirinya dan memanggilnya ayah. Dia sangat senang sampai dia memeluk ayahnya ini, tapi laut wajahnya berubah seketika saat ayahnya tidak datang sendirian. Ayahnya datang bersama seorang wanita dan seorang anak laki-laki. Jadi pria ini adalah golf, semenjak kematian mamanya dia hanya tinggal bersama tantanya yang sudah bercerai dan ayahnya hanya sibuk kerja. Golf seperti kurang kasih sayang ayahnya yang pulang dengan membawa istri baru, yang sudah mempunyai anak laki-laki yang seumuran dengan golf, membuatnya kesal. Saat istri dan anaknya memperkenalkan diri, golf memperlihatkan wajah tidak sukanya. Beng, yaitu adalah nama anak laki-laki yang menjadi saudara tiri golf. Berbeda dengan golf, Beng sangat senang bertemu golf. Beng senang telah memiliki saudara sekarang. Bahkan mereka bersekolah di sekolah yang sama dan mereka juga sekamar yang sama. Beng yang seolah mengerti tentang golf mencoba menerima semua perlakuannya. Beng melakukan semua yang disuruh oleh golf tanpa mengeluh. Tapi suatu hari, Jeep, teman sekolah mereka, melihat perlakuan golf dan memarahi golf. Menurut Jeep, golf keterlaluan pada Beng. Meskipun Beng bukan saudara kandungnya, tapi tidak seharusnya golf memperlakukannya seperti itu. Yang kemudian, Pan menyadarkan Jeep bahwa golf itu orangnya memang seperti itu. Kita gak usah kecampur. Dan ditambah Beng yang mengatakan dia dengan senang hati melakukannya. Tapi karena kejadian ini, pertama kalinya golf bilang terima kasih pada Beng. Golf merasa Beng telah membela dan berpihak padanya, yang membuatnya sadar dengan ketulusan Beng. Dan akhirnya mereka jadi akrab dan golf mulai menerima Beng sebagai saudaranya. Ada seorang vokalis Beng yang bernama Pitom, yang Beng temukan HP-nya yang hilang karena pertemuannya ini membuat Pitom menyukai Beng. Beng jadi sering mendapat hadiah dari orang yang dirahasiakan, yang menurutku Pitom inilah yang memberikan hadiah itu. Golf yang melihat Beng selalu merapat hadiah membuatnya gak tau kenapa golf jadi marah. Awalnya golf hanya tidak suka, Beng memiliki saudara lain selain dia. Saat golf marah, ternyata saat itulah hari ulang tahun Beng yang bersamaan dengan hari kematian ayahnya. Golf mencari Beng dan menemukannya. Tapi suatu hari, golf marah karena Beng semakin dekat dengan Pitom. Golf mengira Beng bahagia telah memiliki kakak baru. Beng sudah mencoba menjelaskan tapi golf tidak mau menerima penjelasannya itu. Kemudian, Beng mengirim pesan pada golf. Beng menyatakan perasaannya di sini. Beng mengatakan bahwa kakaknya lah yang selama ini dia sukai. Golf berlari mencari Beng dan Beng mengira bahwa golf marah setelah kakaknya tahu dia menyukai laki-laki. Terlebih lagi adalah kakaknya sendiri. Tapi yang sebenarnya, golf juga menyukai Beng. Golf malah bersyukur Beng mempunyai perasaan yang sama dengannya. Golf berterima kasih karena Beng telah mencintai orang yang sepertinya. Dan mereka pun jadian. Golf dan Beng pergi berlibur bersama tiga temannya. Dan disinilah teman-temannya tahu bahwa golf dan Beng ternyata berpacaran. Teman-temannya juga mengatakan bahwa hanya Beng lah yang bisa membuat golf berubah. Dan mereka pun bersenang-senang selama liburan. Tapi saat mereka kembali, tante golf sudah mengetahui hubungan mereka. Dan tantenya pun marah. Ayah golf pun meminta agar mereka berhenti. Tapi golf tidak mau. Dan ayahnya mengancam akan membawa Beng ke Amerika agar mereka tidak bertemu lagi. Golf memilih dia saja yang pergi ke Amerika. Dia berpamitan di kelas yang membuat Beng bingung. Beng tidak tahu apa-apa dan berpikir golf memengingkari janjinya untuk tidak akan pernah meninggalkannya. Beng menangis saat kepergian golf. 6 bulan kemudian, golf datang. Beng sangat senang. Tapi golf datang tidak sendirian. Dia membawa pacarnya yang seorang perempuan. Beng kesal yang akhirnya dia mendatangi Pitom. Golf marah Beng dekat lagi dengan Pitom. Dan golf mencoba membuktikan siapa yang sebenarnya mencintai Beng. Tapi yang berakhir dengan mereka ditabrak oleh Beng. Mereka pun dilarikan ke rumah sakit. Golf tidak seberapa parah. Tapi Beng harus mengalami koma. Beng juga mengalami kerusakan ginjal. Karena ginjal Beng rusak dan akan mati jika tidak ada pendonor. Maka disini golf lah yang mendonorkan ginjalnya pada Beng. Setelah mereka sehat, Beng meminta agar dia dan golf kembali seperti dulu. Sebagai adik dan kakak yang membuat golf kembali lagi ke Amerika. Setelah tahun Beng, Beng menerima kado sebuah cincin yang dijadikan kalung yang dulu diberikan oleh golf. Dan sebuah surat dari golf bahwa golf sudah meninggal. Dan teman-temannya bilang bahwa golf di Amerika sakit tumor otak dan meninggal. Beng menangis. Dia kembali kehilangan orang yang dicintainya untuk yang kedua kalinya saat ulang tahunnya. Mereka pun pergi ke pemakaman golf. Sekian. Selanjutnya aku mau kasih tau fakta dari film ini. Yang pertama ini adalah film unik yang mana dua pembaraan utamanya bernama yang sama yaitu Duofluk. Yang kedua ini adalah film pertama Duofluk yang bertema gay. Yang ketiga awalnya Fluk Pong Saturn malu di setiap adegan romantis. Yang keempat di kehidupan nyata Fluk bilang mereka berdua adalah bentuk lain dari film My Bromance. Yang kelima di tahun 2015 film ini dibuat spesial episode yang selama 10 menitan yang berjudul My Bromance Reunion. Di spesial episode ini diperlihatkan bahwa golf masih hidup dan berpura-pura mati agar Beng bisa melupakannya. Dan hanya Beng yang tidak tau akan hal ini. Yang keenam tahun 2016 film ini juga dibuat versi serisnya yang berjudul My Bromance The Series. Diproduksi oleh MCOT HD yang juga sudah memproduksi seris hits yaitu Make It Right. Ceritanya sedikit berbeda dan pemainnya tidak lagi Duofluk. Yang ketujuh dan di tahun 2017 muncullah teaser yang memberikan gambaran akan ada kelanjutan dari film ini. Ya judulnya adalah My Bromance 2 5 Years Later dan kabarnya akan rilis pada tahun 2020. Oke yang aku suka dari film ini adalah kemistri mereka memang cerita seperti ini bukanlah cerita baru tapi pembawaan mereka yang bikin aku suka. Mereka tidak ada adegan ciuman karena mungkin menurutku mereka masih CMA saat itu ditambah mereka adalah saudara walaupun tiri. Adegan saat menyatakan cinta juga keren disini Beng yang takut kakaknya marah karena tahu bahwa dia menyukai laki-laki. Tapi dijawab keren oleh Goh yaitu seorang kakak tidak mungkin marah pada adiknya. Keren. Saat itu juga Beng udah pasrah kalau dicium tapi Goh malah mencium kening Beng. Adegan ini benar-benar bikin aku greget. Mereka benar-benar menggambarkan hubungan antara adik kakak dan juga sepasang kekasih saat bersamaan. Terus adegan disaat mama Beng memperkenalkan seseorang cowok agar Beng bisa melupakan Goh. Disini Beng marah dan bilang mam sekipun aku gay bukan berarti aku bisa berpacaran dengan siapapun. Wow luar biasa keren aku suka banget kata-kata ini. Acting mereka semua jempol. Perkembangan karakter juga bagus. Beng yang awalnya adalah anak manja kemudian menjadi dewasa setelah bertemu Golf. Golf yang awalnya seperti tidak bisa kehilangan Beng tapi memilih pura-pura mati demi kebaikan Beng. Terima kasih telah menonton! Itulah tadi review dari aku tetap dukung My Bromance 2 ya biar cepat rilis. Dan buat kalian yang udah pernah nonton film ini yuk kasih tau aku apa pendapat kalian di komentar ya. Selanjutnya terima kasih dan bye-bye!